Siapapun mau jadi pejabat harus dipiksa asal muasal hartanya Kalau hartanya tidak sesuai dengan pajak yang dia bayar dengan biaya hidup dia Maka kamu gak boleh jadi pejabat Itulah likonsiliasi Kamu nikmatinlah uang kamu yang gak jelas gak apa-apa Gak ampunin Tapi kamu gak boleh jadi pejabat Sehingga lapangan tanding jadi pejabat itu jadi rata Jadi orang jujur yang mau mengabdikan PNS yang mau mengabdikan diri jadi pejabat Tidak melawan koruptor gitu loh Indonesia sejak dulu kalah Tetap di puja-puja bangsa Keras, pasti isu-isu agama akan dipakai oleh kelompokubunya Anies Baswedan Kan memang si Anies ini dengan kadrum-kadrum kan selalu memakai isu-isu agama ya Kita lihat aja sebentar lagi Muncul PKI Muncul kafir Haram Harim itu muncul nanti tahun 2024 Kenapa ada Anies Baswedan Tapi kayaknya Anies gak sampai di 2024 Karena Nanti ada calon lain gitu loh Kayaknya bukan Anies Baswedan gitu Walaupun sekarang udah digadang-gadang Anies Baswedan untuk jadi capres Tapi dia gak sampai gitu loh Nanti ada terjadi sesuatu dengan Anies Baswedan ya Kemungkinan Pertengahan 2023 nanti kita lihat itu apa yang terjadi gitu loh ya Gak tau itu kenapa Nyai juga belum bisa lihat Cuma nanti calon presiden itu masih muda Masih muda dan dia ada di Jawa Tengah Ya gitu yang Nyai lihat Nyai tidak perlu dengan calon presiden manapun Yang jelas nanti calon presiden itu adalah wakil-laki bukan perempuan Dan wakil presidennya kalau Nyai rasakan itu bermata sipit Ya bermata sipit Waktunya begini Ya memang bisa turunan Cina Kristen lagi Udah lah Gus Orang turunan Cina gak bisa jadi gubernur Gus Marah Gus turunnya Siapa bilang Jadi presiden aja bisa kamu Aku sih berharap jadi presiden Saya pikir memang di Indonesia kalau menyelesaikan masalah Memang jadi presiden Presiden Indonesia sangat berkuasa Jadi makin enak Mengatur transformasi Indonesia itu jadi presiden Saya contoh Gimana caranya supaya Orang tidak melakukan politik uang untuk jadi pejabat Untuk jadi DPR, DPRD segala macam Gampang gak usah berdebat Dibuat aja peraturan Siapapun mau jadi pejabat Harus dipiksa asal-muasal hartanya Kalau hartanya tidak sesuai dengan pajak yang dia bayar Dengan biaya hidup dia Maka kamu gak boleh jadi pejabat Itulah rekonsiliasi Kamu nikmatinlah uang kamu yang gak jelas Tidak apa-apa Tidak ampunin Tapi kamu gak boleh jadi pejabat Sehingga lapangan tanding jadi pejabat itu jadi rata Jadi orang jujur yang mau mengabdikan PNS yang mau mengabdikan diri jadi pejabat Tidak melawan koruptor gitu loh Lembaga survei indikator publik nasional Atau IPN baru saja merilis hasil survei nasional Tentang tokoh-tokoh politik Tapi yang jelas bahwa Jangan pernah menjadikan agama sebagai Untuk memenangkan politik Agamanya disentil misalnya soal Ayat Al-Ma'idah Apakah orang Islam itu memang harus memilih Pemimpin yang seiman Tapi menurut saya reaksinya juga berlebihan Tidak harus mengkafir-kafirkan orang lain Jenazah pendukung Ahok haram hukumnya Mau dikuburkan Keanis bicara secara lantang Dia akan berdiri tegak Bersama rakyat Jakarta Menolak reklamasi Semua orang suka bang Di jaman Anis apakah reklamasi lanjut? Ada Dan itu harus kita akui DP rumah 0% Faktanya Sampai sekarang tidak sesuai dengan target bang OKOC Terkait dengan penggusuran 2019-2020 Anis juga banyak penggusuran Kita tidak bisa menutup mata Dan itu ter-record sampai sekarang Dan tidak ada yang bisa membantah Itu siapa yang bisa bikin presiden? Kalau kamu tidak senang Kamu harus keluar dari Indonesia Kalau mau bubarkan Indonesia Mau ganti undang-undang Menang dulu di Pemimu Bapak ini pertama menyatakan Ingin jadi presiden Itu umur berapa? Kepikir jadi presiden itu Setelah jadi bupati Baru kepikir gitu Tadi saya juga tidak suka politik Saya tidak pernah masuk ke organisasi Ormas Umuda manapun Ampi, KNPI Oh si sekolah aja saya males Tidak pernah Senat mahasiswa juga Tidak pernah Nah saya masuk ke politik Cuma gara-gara Tidak sanggup Nolong orang miskin Terlalu banyak Yang paling disukai Dan dikenal Nama Basuki Jayapur Nama alias Ahok Sukses masuk dalam Tiga besar Saya apa yang sudah dilakukan Oleh Pak Gubernur Anies Baswedan Selama 5 tahun Masa jabatan beliau DPNU Rupiah OKOC Res normalisasi Atau naturalisasi ini Tidak ada progres Yang signifikan Terjadi kemunduran Kalau saya lihat Anies ini orang paling beruntung Saya bilang Pak SBY belunder Pak Ahok kena masalah Maka jadilah Anies Baswedan Gubernur DKI Maka yang saya bilang Ini orang paling beruntung Kayaknya Pak Anies lupa diri Dari awal Saya sudah bilang bahwa Ini DP 0% Buat siapa Ini orang miskin Yang apa Dengan gaji rendah Ternyata beliau Mengakui Sendiri Memang tidak bisa Setelah dia jadi Memang tidak bisa Maka beliau itu Tidak punya konsep Untuk itu Bagaimana air masuk Ke tanah Para pendeta Membuat Penghargaan Kepada Anies Bapak kestaraan Pernah Gubernur DKI Mendapatkan Penghargaan Semacam hidup Baru kali ini Menurut saya Itu luar biasa Apa yang dilakukan oleh Anies Hasil survei IPN Mengumumkan Jika tiga besar Toko politik Yang paling disukai Dan dikenal publik Adalah Menteri Pertahanan Atau Menhan Pramowo Subianto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dan Ahok Saya kira Tugas saya Memang membantu Pak Jokowi Dari awal Nah kalau Beliau Terpilih Ya harus siap Memang orang politik Sebagai satu paket Ya siap Semua orang mengakui Termasuk saya BTP adalah Orang yang Sangat cerdas Dia pekerja keras Dan dia Seorang pemimpin Yang luar biasa Pada saat Beliau Menjadi Gubernur DKI Jakarta Kapeyan Hasil pekerjaannya Luar biasa Semua orang Mengaku itu Dan satu lagi Kelebihan dari Seorang PTB adalah Keperbihan Kepada Masyarakat kecil Luar biasa Ingat Zaman dulu Marbot-marbot DKI Diumrohkan Beberapa orang Kemudian diberikan Pihah siswa Dan sebagainya Banyak sekali Kemudian Saat Dia harus Tersandung Dalam suatu kasus Saya tidak Pernah menyedujui Bahwa kasus Yang menipa BTP adalah Penisidaan agama Bagi saya Bukan Saya apa yang Sudah dilakukan Oleh Pak Gubernur Anies Baswedan Selama 5 tahun Masa jabatan beliau DPNU Rupiah OKOC Res normalisasi Atau naturalisasi Ini Tidak ada progres Yang signifikan Jadi Kemuduran Kalau saya lihat Anies itu orang Paling beruntung Saya bilang Pak SBY Blunder Pak Ahok Kena masalah Maka jadilah Anies Baswedan Gubernur DKI Maka yang saya bilang Ini orang paling beruntung Ayahnya Pak Anies Lupa diri Dari awal Saya sudah bilang bahwa Ini DP 0% Buat siapa Ini orang miskin Yang Apa Dengan gaji rendah Ternyata Beliau mengakui Sendiri Memang tidak bisa Setelah dia jadi Bermat tidak bisa Maka beliau itu Tidak punya konsep Untuk itu Bagaimana air Masuk ke tanah Para pendeta Membuat Penghargaan kepada Anies Bapak Kestaraan Pernah gubernur DKI mendapatkan Penghargaan semacam hidup Baru kali ini Menurut saya itu luar biasa Apa yang dilakukan oleh Anies Indonesia Tanah air Berta Kusaka Abadi Nanjaya Terima kasih telah menonton Bira